assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas meter digital voltmeter dan arus meter seperti ini yang akan saya jelaskan karena terakhir ada yang bertanya kenapa mendadak blank rusak pada saat digunakan dan saya tahu sebabnya ini meter 30 volt ini 100 volt dan ini meter dan ini meter standar yang sering digunakan yang kalian harus pahami bahwa ketiga meter ini biasanya mempunyai spesifikasi tegangan saya tulis di sini Hai antara saya paling amannya saja lipat sengah sampai 30 volt bahkan kalau kita baca untuk meter 100 volt berani dia menulis dengan spesifikasi 4,5 sampai 40 volt ini yang menurut saya bahaya Kenapa karena ketiga meter ini menggunakan regulator jadi ketiga meter ini bisa menggunakan regulator AMS 11 17 3,3 atau 5 volt ini tergantung meter yang kalian dapat atau bisa kita juga menggunakan 7805 oke bila kita lihat data sheet dari IC regulator ini maka dia mempunyai spesifikasi tegangan maksimumnya Vmax nya sekitar 25 volt DC ini yang yang sering saya baca saya belum pernah menemukan regulator ini mempunyai tegangan maksimum 40 volt atau 30 volt jadi menurut saya ini yang membuat meter kadang-kadang mendadak rusak saya juga tidak tahu kenapa ini sanggup sampai 30 volt yang jelas data sheet yang pernah saya baca untuk spesifikasi regulator ini maksimum di 25 volt oke seperti ini kalian lihat regulatornya PIN 3 terlihat loh regulatornya kemudian yang ini juga PIN 3 dan yang untuk 30 volt tidak terlihat adanya dibalik PCB tapi ini ketiganya menggunakan regulator paham ya Bro kemudian jika kalian mengalami mati total pada meter kalian kalian cek saja positif-negatifnya saya coba saja mudah-mudahan masih bisa ditolong yang utama kalian cek kalian pindah ke mode sound saja ya Hai kemudian kalian ukur positif-negatifnya ya seperti ini jadi bila meter kita ukur positif-negatifnya tidak berbunyi tapi tidak bisa nyala kemungkinan masih bisa diperbaiki yaitu dengan cara menambah regulator yang ini saja yang terlihat mengganti regulator ini yang kaki tiga tapi bila kalian ukur positif-negatifnya bunyi atau short pasti sudah tidak bisa karena sudah merusak microcontrollernya IC nya sudah rusak dan ini berlaku untuk semua meter kami Bro Oke karena yang pertanyaan terakhir di meter 100 volt jadi kemungkinan besar kerusakannya pada saat masa meter ini digunakan menggunakan input 100 volt sedangkan untuk yang 30 volt saja menurut saya tidak aman bagaimana cara amannya caranya kita hanya tinggal memberi resistor secara seri Oke saya gambar dahulu misalkan ini meter jadi kalian tinggal pasang seri ini ini positif ini negatif catunya bro positif negatifnya kalau yang ini kabel hitam merah kecil tinggal tambah resistor ini V V V V catu untuk menentukan besarnya R kita harus tahu dahulu kebutuhan dari meter ini oke kemungkinan tiap tiap-tiap meter berbeda saya coba ini saja untuk video ini Oke saya coba Oh ya nanti kalian bingung ini saya buat dengan tujuan agar dapat mengukur meter ini maksimum nanti kalian bingung saya gambar saja jadi disini saya tambah potensiometer kemudian ke ground kemudian ini inputnya saya ambil di pin tengah Hai terlihat loh Hai ini saya menggunakan 10 kg Hai kemudian resistor ini saya menggunakan 4 K7 Hai kemudian ini ke VCC Hai paham ya Bro ini saya buat tapi disini tidak perlu ini saya menggunakan tegangan 12 kira-kira nanti terukur ini positif dan ini negatif kalian lihat Oh sorry saya menggunakan tegangannya Hai saya menggunakan 12 volt Oke kita praktek dahulu saya menggunakan resistor berapa ini tidak terlihat saya coba saja langsung jadi kalian pasang resistor secara seri nanti teorinya saya beritahu kalian lihat sudah menyala dan tegangannya 7,2 paham ya Bro kemudian untuk mengetahui cara menghitung resistor ya kita membutuhkan kita harus tahu besar arus meternya akan kita rubah misalkan ini kemungkinan tiap meter berbeda Hai ke yang saya lepas ini saja saya pindah ke mili ampere kalian lihat catunya sekitar 28 mili ampere ini meter ini bekerja dengan arus 28 mili ampere Oke kita lihat meter yang 30 volt ini meter yang 100 volt sudah nyala arusnya 23 mili ampere jadi kebutuhan arus agar meter ini bekerja sekitar 25 mili ampere saja yang ini bisa kalian ukur sendiri di rumah Oke teori nya gimana untuk menghitung R ini jadi misalkan jadi ini kemungkinan rusaknya dia menggunakan tegangan input 100 volt otomatis langsung rusak jadi agar amannya jadi misalkan kalian bekerja pada catu 100 volt misalkan ini saja ini misalkan V catu 100 volt dan spesifikasinya umumnya ini tapi kita buat aman di 25 volt jangan lebih Oke kemudian kita buat aman lagi V catunya kita buat ini berlaku untuk semua meter di 12 volt saja paham ya bro Oke untuk menghitung besar R nya kita menggunakan rumus standar tegangan sama dengan arus kali resistansi Oke tegangannya yang kita inginkan jadi tegangan di air tegangan yang kita inginkan di catu 12 volt jadi tegangan di air karena ini 100 volt 100 dikurang 12 ini artinya tegangan di resistor pada saat meter bekerja arusnya berapa 25 mili ampere sesuai percobaan dan R nya yang kita cari R sama dengan 88 dibagi 25 mili ampere Oke saya hitung dahulu Hai didapat sekitar 3520 Ohm dan yang ada di pasaran ini kira-kira 3300 Ohm Kenapa bisa karena ini toleransinya masih memenuhi spesifikasi meter yang kita hitung 12 volt kemungkinan dengan menggunakan 3K7 maka tegangan pada meter 12 volt paham ya Bro kemudian ini tadi saya menggunakan resistor berapa kita ukur dahulu ke contoh tadi saya menggunakan resistor 200 Ohm benar 200 Ohm kemudian kita hitung saja jadi awalnya jadi awalnya menggunakan V catunya 12 volt kemudian tadi hasil pengukuran saya lupa tadi sekitar 7,8 volt atau berapa jadi V sama dengan I kali R jadi karena catunya 12 jadi 12 dikurang ini saya lupa tadi berapa 7 kita angkat saja 7 volt arusnya 25 mili ampere R jadi R sama dengan 5 dibagi 25 mili ampere benar bro ini didapat sekitar 200 Ohm Oke benar tadi menurut percobaan sekitar 7 volt paham ya jadi dengan cara ini meter kalian aman sekali jadi saran saya walaupun tegangan input kalian gunakan 30 kalian seri saja dengan R terserah bisa 100 bisa 200 yang penting jangan 30 volt Oke mudah-mudahan kalian paham Hai terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton kita lihat